Penertiban anak jalanan pengemis dan juga pengamen digelar di sejumlah jalan protokol di Makassar, termasuk di jalan Ratu Langi. Hasilnya, petugas mengamankan puluhan anak jalanan dan juga pengemis. Penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial di Makassar ini dilakukan setelah mereka semakin banyak dan juga adanya laporan dari warga. Hari ini kita melakukan konsep baru, konsep alternatif, yaitu penertiban berbasis wilayah. Jadi kita sekarang ini coba dengan basis kecamatan untuk menguji kemeradaan anjal pengemis dan pengamen di Kota Makassar. Uji coba program ini kita lakukan di kecamatan Ujung Pandang. Dan alhasil berapa orang Pak? 21 anak-anak, 13 dewasa. Jadi sekitar 42 ya? 42 orang yang tercari.